Satu tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku sia Salam, Godlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Tuhan dan undangan Tuhan yang luar biasa, mari kita responi dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur, kami setiap hari bisa mendengar undanganmu untuk datang kepadamu. Situasi dan beban berat yang menindih hidup kami tidak seharusnya kami tanggung sendirian. Karena Tuhan ingin memberi kami kekuatan yang baru. Tuhan ingin mengangkat semua beban kami dan memberi kami kelegaan. Oleh sebab itu, malam hari ini kami datang padamu Tuhan. Karena kami percaya akan firmanmu. Engkau nyatakan kebenaran firmanmu yang mengubah hidup kami. Kami siap mendengar firmanmu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah orang yang mengasihi Tuhan itu bisa berduka cita? Tentu saja bisa. Karena sebagai manusia kita punya emosi yang namanya kesedihan, yang namanya kehilangan. Dan itu bisa membuat kita berduka cita. Apalagi ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi itu meninggalkan kita. Kita bisa bersedih. Tetapi puji Tuhan karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus bisa mengubah duka cita itu menjadi suka cita. Bisa memulihkan hati kita supaya kita tidak terus menerus larut dalam kesedihan kita. Larut dalam duka cita kita. Kita bisa menemukan pengharapan dan suka cita yang baru di dalam dia. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20. Ada beberapa perikub dan beberapa ayat yang akan kita pelajari. Ini menceritakan tentang kisah Maria Magdalena. Sebagaimana murid-murid Yesus adalah seseorang yang mengasihi Yesus tentunya. Mereka sangat kehilangan ketika Yesus dikuburkan. Perasaan kehilangan itu membuat Maria Magdalena diliputi kesedihan, diliputi duka cita yang mendalam. Sehingga ia kehilangan fokus dalam hidupnya. Nah bagaimana Tuhan kemudian mengubah duka cita Maria Magdalena ini menjadi suka cita. Mari kita perhatikan beberapa ayat ini bagaimana menggambarkan proses perubahan itu dilakukan oleh Tuhan dalam jiwa Maria Magdalena. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 20. Kita baca ayat-ayat tertentu saja ya, tidak semuanya. Kita baca ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudara, orang yang berduka cita, orang yang dikuasai duka cita, cenderung memiliki sudut pandang yang negatif, sudut pandang yang gelap. Makanya Maria Magdalena ini akhirnya menjadi tipe orang yang memberitakan kabar buruk bagi murid-murid yang lain, yang memberitakan kabar buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, duka cita ini kalau tidak tertangani dengan baik, tidak segera dipulihkan, maka kita juga akan menjadi seperti Maria Magdalena. Kita hanya lebih banyak memiliki fokus pada sisi negatifnya, pada sisi buruk kehidupan ini. Sepertinya hidup kita ini suram senantiasa, hidup kita ini muram, hidup kita gelap. Akibatnya kita semua tidak ada sukacita dalam hidup ini dan nanti akan menular kepada orang lain. Karena kita akan mengucapkan kata-kata yang pesimis, kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk. Dan itu bisa mengganggu suasana persahabatan kita, suasana relasi kita dengan orang-orang terdekat. Kalau kita dalam keluarga, itu mengganggu. Seorang ibu yang dikuasai duka cita terus-menerus, kalau dia tidak membuka diri untuk dipulihkan Tuhan, dia akhirnya menjadi seorang ibu yang cenderung untuk sering menyampaikan pesan-pesan negatif. Sudut pandang yang salah dalam hidup ini, tentu saja membuat situasi pertumbuhan anak-anaknya tidak sehat. Dan yang kedua, yang kedua, yang kedua, fokus pada masalah membuat Maria Magdalena itu dikuasai dengan kesedihan. Kalau kita baca ayat yang ketiga belas, kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara-saudara, Maria berdiri dekat kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis, ia menengok kubur itu. Artinya apa? Benar-benar memang fokus Maria Magdalena itu pada perasaannya yang sedang berduka cita, kesedihannya yang mendalam karena Yesus Kristus yang dia kasihi dikuburkan. Maria Magdalena memiliki fokus pada masalah, pada kesedihannya, pada peristiwa yang membuat dia sedih. akibat kesedihan itu semakin mendalam dan semakin menyakitinya. Tidak hanya itu, kesedihannya membuat ia tidak bisa mengenali kehadiran Yesus bahkan. Yang menyapa dia adalah Yesus, tetapi dia tidak mengenali Yesus yang ia kasihi karena apa? Kesedihan. Demikian juga akan terjadi jika kita hanya fokus pada masalah, pada situasi yang membuat kita sedih, pada keadaan yang membuat kita sangat terpukul, sangat tergoncangkan jiwa kita. Kita justru semakin tersakiti dan sedih kalau fokus jiwa kita itu, fokus hati kita pada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, pada peristiwa-peristiwa yang kita anggap buruk dalam hidup kita, pada peristiwa-peristiwa yang membuat kita frustasi, yang membuat kita tertekan. Semakin kita fokus pada hal-hal tersebut, kita justru semakin tersakiti hati kita. Kita semakin sedih, kita semakin larut dalam duka cita. Maria bentar-bentar menengok kubur. Kita akan seperti Maria Magdalena itu. Kita hanya melihat kubur yang kosong dan perasaan kehilangan. Kita lupa bahwa kubur kosong itu justru menjadi tanda kemenangan. Karena Yesus yang dimakamkan di situ itu sudah bangkit dari kematian. Mengalahkan kuasa maut dan menjadi bukti bahwa Yesus Kristus yang kita percayai, itu punya kuasa tidak terbatas untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak sanggup kita atasi. Kuasa maut saja sudah dikalahkan. Upah dosa saja sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan saja sudah dikalahkan. Apalagi dengan masalah-masalah yang menimpa kita sehari-hari. Saudara-saudara, belajar mengubah fokusmu dari kubur kosong pada perasaan kehilangan, kepada kebangkitan Yesus, kepada kemuliaan Yesus Kristus. Yang ketiga, panggilan Yesus ternyata setelah itu mengubah jalan hidup Maria Magdalena. Kita baca ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Luar biasa. Yesus kemudian memanggil Maria Magdalena dengan namanya. Ketika disebutkan namanya, Maria Magdalena tahu itu adalah Yesus. Karena dia kenal betul bagaimana cara Yesus memanggil dia. Hal ini menyentakkan jiwa Maria sedemikian rupa. Sehingga selubung yang menutupi mata batinnya, yang dipenuhi dengan duka cita, yang dipenuhi dengan kemurungan, yang hanya fokus pada perasaan kehilangan, pada peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan. Mendadak suntak mata batinnya terbuka, ia bisa melihat kehadiran Yesus dan jiwanya akhirnya bersuka cita. Kemudian Yesus menegaskan bahwa Maria Magdalena harus mengubah pesannya dari berita buruk menjadi berita baik tentang kebangkitan Yesus. Ketika Maria dipanggil Yesus, Pesan hidupnya berubah sebelumnya dalam kesedihannya, dalam duka citanya, dia berkata kepada murid-murid yang lain, Tuhan telah hilang. Ada orang yang mencurinya. Kemudian pesannya berubah, Aku telah melihat Tuhan. Sesungguhnya hal itu juga yang akan dilakukan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, apa yang membuat engkau mengalami kesedihan? Apa yang membuat engkau berduka cita? Apa yang membuat engkau merasa kehilangan? Apa yang membuat engkau sepertinya hidup ini tidak menyenangkan? Tidak ada kegembiraan? Biarlah kita belajar dari kebenaran dan kisah ini. Tuhan mau mengubah duka cita kita menjadi suka cita. Tidak peduli peristiwanya begitu menyedihkan, begitu menyakitkan. Tidak peduli masalahnya begitu berat, tidak sanggup tertangani. Tetapi mari kita fokus bukan pada kubur yang kosong, tetapi pada kebangkitan Yesus Kristus. Bukan pada perasaan sedih yang kita alami, tetapi pada suka cita, dengarkan kembali panggilan Tuhan. Dengarkan kembali suara Tuhan di hatimu dan responin dia. Ialah hatimu diubahkan oleh Tuhan. Suka cita memenuhi hatimu. Apapun yang terjadi, kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena kebangkitan Yesus itu menjadi kisah kemenangan yang menjadi berkat dalam hidup kami, yang mengubah hidup kami. Ada pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anakmu Bapak. Ada peristiwa-peristiwa menyedihkan, menyakitkan yang dialami. Anak-anakmu saat ini Bapak. Engkau tahu mereka menjadi murung, menjadi sedih, menjadi tertekan jiwanya. Duka cita mendalam mereka alami. Perasaan kehilangan yang sangat dalam mereka rasakan. Tetapi biarlah firmanmu itu bekerja. Membangkitkan kembali harapan dan suka cita mereka. Biarlah firmanmu yang mereka dengar saat ini. Memerdekakan mereka dari duka cita, dari kesedihannya. Dan mengubah hatinya dengan suka cita. Karena kami semua fokus kembali pada kebangkitan Yesus. Pada kemuliaan Yesus yang memberikan kami kemenangan dalam hidup ini. Berkati semuanya dengan kehidupan yang dipenuhi dengan suka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa. Di layar saudara ada nomor telpon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar. Tuliskan komentar saudara di channel Diaspora TV. Di ruang komentar yang ada di situ. Baik saudara-saudara sebelum kita berpisah. Mari kita memperkatakan bersama-sama Masmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan suka cita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat bercerahan. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.